Dota 2 adalah sebuah game multiplayer online battle arena atau game MOBA yang dikembangkan oleh Valve. Game ini adalah sequel dari Dota yang merupakan sebuah video game modding untuk Warcraft 3 Reign of Chaos. Dota 2 dimainkan dengan mempertandingkan dua tim. Dua tim ini masing-masing memiliki markas yang disebut dengan Ancients. Dan tujuan dari game ini adalah untuk menghancurkan Ancients lawan. Tapi kalian tau gak sih cerita dibalik Ancients itu sendiri? Well, let's hear it all. Jauh sebelum awal dari segala hal, hadir sebuah kesadaran purba dengan kekuatan tak terbatas. Lalu, di saat alam semesta tercipta, kesadaran ini pun tersebar dan terpecah belah. Pecahan-pecahan tersebut membentuk beberapa serpihan. Dua serpihan terbesar dari pecahan ini nantinya akan dikenal dengan sebutan Radian dan Dyer. Radian dan Dyer memiliki sifat yang bertentangan satu sama lain. Pertentangan di antara keduanya memicu perang dengan melibatkan seluruh alam semesta untuk melayani konflik mereka. Alam semesta yang baru lahir pun menjadi terancam. Di saat itulah muncul serpihan ketiga. Serpihan ketiga ini membentuk sebuah wujud. Dia mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai self. Atau lebih kita kenal dengan nama Zed, the Arc Warden. Nah, si Arc Warden ini sifatnya netral. Dia gak mau ada chaos. Maka dari itu, dia ikut berantem nih sama abang-abangnya. Tapi, tujuannya itu untuk menyelamatkan alam semesta. Dengan mengorbankan hampir seluruh energi yang dia punya, Arc Warden berhasil mengungguli kedua saudaranya. Mengurung mereka ke dalam sebuah penjara kosmik. Lalu, diempaskannya keluar angkasa. Alam semesta pun menjadi pulih. Harmoni terjaga. Makhluk hidup. Dan ras-ras tercipta. Kehidupan pun berkembang selama ribuan tahun lamanya. Tapi, nyatanya, walaupun sudah ribuan tahun di dalam penjara kosmik. Abang-abangnya si Aquadan ini masih bertarung satu sama lain. Dan, seiring berjalannya waktu, Gemuruh dari pertarungan yang tiada henti ini memudarkan kekuatan Arc Warden. Hingga pada akhirnya, penjara kosmik tersebut hancur lebur. Sembari menamparkan serpihannya ke seluruh dunia. Serpihan-serpihan yang jatuh ini dijadikan wujud baru oleh si abang-abang. Mereka membentuk materi yang dinamakan Radiant Ore dan Dire Stone. Radiant Ore memberikan pesona cerah pada area di sekitarnya. Sementara Dire Stone membuat objek di dekatnya terlihat suram. Kedua serpihan ini memacarkan energi murni. Memberikan makhluk di sekitarnya energi kehidupan serta mana atau energi spiritual. Takjub akan kekuatan yang diberikannya. Setiap pras yang ada di bumi menjadi bergantung pada serpihan tersebut. Peradaban baru pun muncul dan membentuk dua kubu. Kubu Radian dan Kubu Dyer. Sifat asli dari energi ini pun muncul. Energi yang diberikan Radian akan selalu bertentangan dengan energi yang diberikan Dyer. Peradaban yang telah dibangun secara natural akan saling membenci dan mencoba menghancurkan satu sama lain. Dan kali ini masing-masing dari mereka memiliki pasukannya sendiri. Siklus ini terus berlanjut menciptakan perang tiada henti. Hingga akhirnya salah satu dari kedua peradaban ini musnah. Perang inilah yang menjadi konsep permainan game Dota 2. Perang untuk melindungi peradaban kuno. Defense of the Ancients. Oke guys, itu tadi bahasan singkat untuk asal-usul Ancients yang ada di Dota 2. Kalau kalian ngerasa ada yang kurang nih atau mungkin beda versi, silahkan langsung saja diserang kolom komentar. Well, terima kasih buat yang udah nonton. And I'll see you in the next video. Terima kasih telah menonton.